Aksi penjurian uang amal anak yatim dari dalam masjid di Matraman Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang melancarkan aksinya seorang diri berbondus sebagai jaba'ah yang berpura-pura menenekan sholat. Seorang pria terekam kamera CCTV masuk ke dalam masjid As-Solihin, Jalan Pembina 5 Matraman Jakarta Timur. Bukannya beribadah, pria itu malah mengutak-atik sebuah kotak amal. Untuk menutupi aksinya, pelaku duduk di balik piang masjid. Gagal membuka, pelaku kemudian membawa kotak amal itu ke toilet masjid dan membongkarnya. Pelaku pun berhasil menggasak uang kotak amal untuk yatim piatu tersebut yang diperkirakan mencapai 1 juta rupiah. Sebelum membongkar kotak amal, pelaku bermodus sebagai jemaah yang berpura-pura menenekan sholat. Jumlah duitnya berapa? Kira-kira? Kira-kira duit mas, kisaran ada hampir 1 juta lah. Yang diambil? Iya, disisain Rp83.000. Ini uang amalnya khusus buat anak yatim ya? Emang khusus buat anak yatim. Saat kejadian, kondisi masih tengah sepi, sehingga pelaku dapat leluasa melancarkan aksinya. Dari Jakarta, Ryo Manik melaporkan.